Intro Alegri butuh 3 atau 4 pemain baru di Juventus Masih Milano Alegri kembali ke Juventus pada musim pas ini Mantan pelatih Napoli, Giovanni Gagliano Mengatakan Bianconeri perlu mendukung Alegri dengan pemain baru Juventus ditangani oleh Andra Pirlo pada musim lalu Namun di akhir musim, manajemen Bianconeri memutus kontrak Pirlo Beberapa nama kemudian disebut bisa jadi pengganti Pirlo Namun secara mewujudkan, Juventus menunjuk kembali Alegri Alegri sebelumnya memang tengah menganggur Dia rehat dari sepak bola, usai menurutkan diri dia di Juventus pada tahun 2019 Penunjukkan kembali Alegri, dia pun bisa mendongkak prestasi Juventus Namun, Galeone menegaskan jika Alegri juga membutuhkan dukungan di pasar transfer Alegri sangat termotivasi dan yakin dengan kembalinya dia Kata Galeano kepada Radio Kiskis Secara pribadi, saya memiliki beberapa keraguan Karena Juventus tidak terlalu meyakinkan di bulat transfer Menurut Galeano, Alegri membutuhkan 3 atau 4 pemain baru Pemain seperti Manuel Locatelli akan bagus untuk Skit B yang beroneri Ciccio Cili ini diperkirakan akan menaikkan kontrak baru di Juventus Meski demikian, Galeone berharap akan ada back tengah baru yang datang Comeback Masi Milano Alegri lah di Juventus Juan Cuadrado, punya status pemain tak tersentuh Masi Milano Alegri bakal punya beberapa pemain dengan status tak tersentuh Di suku Juventus pada musim 2021-2022 Salah satu pemain yang bakal jadi tuang pungu Juventus adalah Juan Cuadrado Juan Cuadrado berkamun dengan Juventus pada tahun 2015 lalu Pada dua musim pertama, statusnya adalah pemain pinjaman Setelah itu Juventus membelinya secara permainan dari Chelsea Ia bukan pemain yang selalu ada di panggung utama dari peta pertunjukan Juventus Namun, terutama dua musim terakhir Ia menjadi pemain yang sangat vital sebagai sebuah unit dalam tim Dikutip dari Calcao Mercato, Juventus mendapatkan perhatian khusus dari Alegri Atlet permainan apiknya dua musim terakhir Alegri masih sangat terkesan dengan fleksibilitas dan entus kerja pemain asal Kolombia itu Pada era Maurizio Sari, ia mendapat peran baru sebagai pekanan Padahal posisi tertulangnya dari pinggis kanan Situasi itu berlanjut pada era André Pelo dengan sedikit modifikasi Alegri masih akan memasang jasanya sebagai pekanan pada musim 2021-2022 Alegri juga akan memberikan licensi menyerang lebih pada Juhan Dalam menjalankan tugasnya Dia akan mendapatkan peran istimewa Bagi Alegri, ia adalah pemain on-cutable alias tidak tersentuh di tim utama Walau sudah berusia 33 tahun Alegri yakin, ia cukup bugar untuk bisa menjadi pilihan Juventus sepanjang musim Juhan belum bergabung dalam sesi peran musim di Ventus Namun Alegri sudah memberikan intrusi yang jelas terkait status istimewa Yang akan disayaran Juhan pada musim 2021-2022 Alegri telah minta Juventus untuk menolakkan kontrak baru pada Juhan Juventus pun bersiap menolaknya sepakatan baru dalam sama main Hingga Juni dari 2023 nanti Namun sebalik menunggu Juhan kembali ke Turin Juventus akan lebih dulu mengurus kontrak baru Giorgio Cilini Keputusan sudah final Barcelona akan lepas Miralem Pianic Juventus tersenyum Barcelona dipastikan akan melepas Miralem Pianic pada bulan transfer musim 2021 Juventus sudah siap menanti Nasib gelandang Barcelona Miralem Pianic akhirnya mulai menemukan titik terang Kepastian melalui nasib Pianic sudah dikonfirmasi secara langsung oleh diri Barcelona Matteo Alemani Dalam konferensi pers pengalaman Mbis Jepai ke publik Alemani sempat menginggung nasib para pemain Barcelona Salah satu yang disinggung adalah Pianic dan Bekasa Perancis Samuel Umtiti Alemani menyampaikan kalau Pianic dan Umtiti Tertarik untuk dilepas kekal baru Demi mendapatkan menit bermain Pastinya kedua pemain tersebut Dindai masih bisa bermain dalam permainan terbaik mereka Keduanya masih memiliki karya yang sangat penting Tetapi tidak mendapatkan banyak waktu pemain musim lalu Kami tahu situasinya dan sedang mengoperasi kemungkinan membuka klub baru untuk mereka Mereka ada yang pertama tertarik untuk menemukan tim di mana mereka bisa bermain lebih teratur Kata Alemani seperti dilansi dari futbol Italia Sebelumnya Pianic didatangkan pada awal musim 2020-2021 Dia meskip malah tukar guling dengan Arthur Melo Meski digadang-gadang mampu bersenang di Barcelona Pianic rumahnya malam jadi pemain pinggiran Kelihatan yang asal Bosnia tersebut Lebih banyak menghentikan mengucadangan Dibandingkan bermain di lapangan Bahkan Pianic kalah bersaing dengan Frankie De Jong dan Pedri Yang lebih disukai pelatih Ronald Koeman Untuk musim depan pun Pianic dikabarkan tidak masuk ke dalam mencana Koeman Di skit Barcelona Kabar mengenaik kebersihan nasib Pianic di Barcelona Nampaknya menjadi kabar baik bagi Juventus Pasalnya Pianic menjadi alternatif bagi Juventus Untuk memperkuat lini tengahnya Namun Juventus nampaknya hanya bisa mendatangkan Pianic Dan meskip mampu menjaman atau pertukaran Pasalnya biaya transfer yang cukup tinggi Tidak akan mampu dipenuhi oleh Benconeri Karena kondisi keuangannya sedang menipis Selama bersenagam Juventus Pianic telah tambah sebanyak 178 kali Dengan cetakan 22 gol dan 41 asis Di berbagai kompetisi Gunakan bahasa Indonesia Postingan Juventus Buat netizen geger Raksasa Liga Italia Juventus Membuat sensasi Dan dirikan netizen dunia maya Pengatungkan menggunakan bahasa Indonesia baru-baru ini Pada postingan terakhirnya Juventus mengucapkan salam berbahasa Indonesia Dengan caption Salam hangat untuk Juventini Indonesia Pada Kamis 22 Juli 2021 lalu Tak hanya lewat caption Bahasa Indonesia juga disitikan Juventus Dalam foto yang mereka unggah yang di dalam tulisan Halo Indonesia Vino Alphine Sontak Unggahan yang jalan dilakukan oleh akun resmi Juventus Langsung ramai diserbun netizen Terutama daripada Juventini Tanah Air Mayoritas dari wargan dunia maya tersebut Mengambil balik sapaan dari Juventus Namun tersebut dari mereka yang disuruh berikan guionan Selain sambutan hangat dan candaan Unggahan berbahasa Indonesia dari Juventus Juga minta perhatian lantaran tak memasukkan foto mega bintang Cristiano Ronaldo Situasi ini membuat netizen berspekulasi Bahwa mantan main main juda itu tersebut Bahkan segera pindah ke hiturin musim depan Juventus ini dikabarkan masih yang melepas Cristiano Ronaldo Jangan rupai segera main jadi salah satu peminat paling gencat Kegagalan menjuali seri A Italia dan 3 champion musim lalu Membuat masa depan Cristiano Ronaldo di Juventus Dispekulasikan Apalagi kontrak mega bintang Portugal itu Tinggal tersisa setahun Dengan menciptakan negosiasi perpanjangan kontrak Musim mahasis ini menjadi kesempatan terbaik bagi Juventus Untuk menjual Ronaldo Alih-alih kehilangan dirinya secara gratis tahun depan Dilansi dari Alquip Juventus tengah mempertimbangkan rencana melepas Cristiano Ronaldo Kepada seincir main Untuk dibarter Kian Mauro Icardi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!